Obat Ambien Luar Ambien atau wasir merupakan kondisi saat seseorang merasa tidak nyaman untuk melakukan sesuatu, terutama yang berhubungan dengan anus, seperti duduk dan buang air besar. Meski terkesan remeh, nyatanya pembiaran terhadap Ambien bisa memperparah rasa nyeri yang muncul. Apa itu penyakit Ambien? Ambien adalah penyakit yang dapat terjadi saat ada pembengkakan. Pembuluh darah pada rektrum bagian bawah yang terdapat di saluran pembuangan manusia, yaitu anus. Wasir merupakan satu di antara banyak faktor pemicu perdarahan pada dubur. Sebagian besar kasus wasir tidak berbahaya. Tapi Anda tetap harus memerhatikannya dan tidak boleh menyepelekan penyakit yang satu ini. Pembengkakan darah pada rektrum di anus bisa meredah dan menghilang. Meskipun tetap harus ada penanganan medis dalam kasus-kasus yang sudah parah. Ada dua jenis Ambien yang bisa terjadi, yaitu Ambien internal dan Ambien eksternal. 1. Ambien internal Ambien internal adalah Ambien yang terjadi di dalam anus. Umumnya, Anda tidak dapat melihat adanya benjolan atau merasakan gejalanya. Namun, kondisi ini dapat menyebabkan iritasi saat buang air besar duduk terlalu lama di toilet. 2. Ambien eksternal Ambien eksternal adalah Ambien yang terjadi pada kulit di sekitar anus. Anus, jika dibandingkan dengan Ambien internal, gejala Ambien eksternal lebih sering muncul dan dapat terlihat cukup jelas. Apa saja penyebab wasir, penyakit yang memiliki istilah medis hemoroid ini dapat terjadi saat Pembuluh darah di sekitar anus membengkak atau meregang. Membengkaknya pembuluh darah di picu adanya tekanan pada rektrum. Tekanan ini sendiri dapat disebabkan oleh banyak hal, di antaranya. 1. Mengejan berlebihan saat buang air besar 2. Duduk terlalu lama di toilet 3. Obesitas 4. Melakukan hubungan seks anal 5. Hamil 6. Kekurangan asupan serat Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Selamat menikmati Dan 3. Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton